Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Terjumpa lagi dengan Gui Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan Daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan Mulai dari telur atau anak hingga tubuh menjadi dewasa Kali ini Gui akan menjelaskan beberapa daur hidup pada hewan Yang pertama yaitu daur hidup pada kupu-kupu Daur hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur Seperti hewan sejenisnya Kupu-kupu bertina bertelur dan meletakkan telurnya di atas dedaunan Telur itu kemudian menetas menjadi larva Siapa yang tahu larva? Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika dewasa Larva kupu-kupu disebut juga ulat Ulat makan dedaunan Makin lama ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya Akhirnya ulat diam dan tidak bergerak Seiring dengan makin lemah gerakannya Ulat membukus dirinya dengan benang Benang itu terbuat dari air liurnya Setelah seluruh tubuhnya terbumpus benang Ulat berubah menjadi kepompong atau pupah Setelah menjadi kepompong Ulat berhenti makan Secara perlahan kepompong berubah menjadi kupu-kupu Setelah perubahannya sempurna Kupu-kupu keluar dari kepompong Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi Dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi Seperti itu selanjutnya Kemudian yang kedua yaitu Daur hidup pada katak Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air Setelah beberapa hari Telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong Berudu bernafas dengan insang Dan tumbuh Tumbuh makin besar Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar Tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang Makin lama Ekornya makin pendek Kemudian Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang Akhirnya katak muda berubah menjadi katak dewasa Katak dewasa bernafas dengan paru-paru Katak dewasa akan bertelur dan menetas menghasilkan berudu lagi Begitu seterusnya daur hidup katak Yang ketiga yaitu daur hidup nyamuk Daur hidup nyamuk Yaitu dimulai dari telur Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang Sekali bertelur sumlahnya ratusan butir Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak Tempayak bergerak dalam air Setelah beberapa hari tempayak berubah menjadi kepompong Selanjutnya kepompong berubah menjadi nyamuk Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya Nah yang keempat yaitu daur hidup lalat Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran Ukuran telur lalat itu sangat kecil Setelah telur lalat menetas Keluarlah larva kecil berwarna putih Larva lalat itu disebut belatung Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya Akhirnya belatung memukus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong Setelah beberapa hari kepompong akan berubah menjadi lalat Lalat dewasa bertelur lagi Seperti itu selanjutnya Oke teman-teman itu penjelasan beberapa hewan Tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut Nah wii punya tepuk daur hidup pada hewan ya Nanti kalian dengarkan dan kalian ulang-ulang lagi di rumah Oke teman-teman agar kalian lebih mudah untuk menghafal wii punya tepuk beberapa hewan Petumbuhan dan perkembangan hewan Yang pertama ya kalian nyanyi ya Satu dua tiga Tepuk-puk-puk-puk Terus Ulan Kepompok Kepompok-puk-puk Kepompok-puk-puk-puk-puk Oke kalian bisa ulangi lagi di rumah Kita ulangi sekali lagi ya Satu dua tiga Tepuk daun Kepompok-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk jehin Terus Ulan Kepompok-pok-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk Okeкую Sekarang yang kedua yaitu tepuk daun hidup kata satu dua tiga tepuk daun hidup kata telur kaki kata perekor kata muda kata dewasa oke hebat nanti kalian diulang-ulang lagi di rumah ya tidak lupa oke yang ketiga ini punya empat tepuknya ya yang ketiga yaitu tepuk daun hidup nyamuk tepuk daun hidup nyamuk telur campaya kepompok nyamuk oke yang terakhir yaitu tepuk daun hidup lalat telur lampak kepompok lalat oke hebat semua nanti kalian di rumah dihafalkan lagi diulang-ulang lagi tepuknya biar kalian ingat oke terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati